Intro Pengusaha perempuan kamar adat Papua merasa kecewa dengan Oknum Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Papua Barat Dalam aksi yang dilaksanakan di kantor dinas PU Marga Provinsi Papua Barat, perempuan pengusaha kamar adat Papua Pada saat dikonfirmasi di kantor dinas Ibu Yohana Baransano menyampaikan Sudah hampir 2 tahun diduga ditipu oleh Oknum Kepala Dinas Bina Marga Papua Barat dalam hal ini pengusaha perempuan Kabupaten Manokwari Selatan Sudah 2 minggu di kantor Bina Marga mempertanyakan Terkait paket pekerjaan sewajibnya harus dapat sebab sesuai dengan surat keputusan lembaga adat Manokwari Selatan Maupun ketua KAP Kamar Adat Papua Kabupaten Manokwari Selatan Untuk itu kami menerima 19 paket, itupun kami hanya mendapatkan 9 paket ungkap Ibu Yohana pada saat dikonfirmasi Pada saat aksi disambut langsung oleh anggota DPR Komisi 4 Insinyur Domingus Urban Juga selaku mantan Kepala KAP Kamar Adat Papua Dalam hal ini beliau menyambut serta menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh pengusaha perempuan Kamar Adat Papua Dari Provinsi Papua Barat, MediaTrap News, Jeffrey Bernadus mengabarkan Sekarang begitu, tutup Oke pak, mungkin Sekarang diorang pesan, titip ke KKT Orbon, Dong Orbon Sejuruh sebagai kita punya fitu akal Sekarang sebagai di PIR Otsus Duduk di Komisi 4 Yang akan membela kita untuk memperjuangkan soal ini Jadi sekarang Ada pembicaraan ini Terima kasih juga ada sekuan Star Begini Bapak Komunikasi kita sore hari ini Itu untuk saling mendapatkan informasi Dan informasi ini penting Karena dengan adanya informasi Kita bisa koordinasi Nah apa yang perlu kita tukar pikiran bersama Saya terus terang Kami sebagai wakil rakyat Itu Mengurus rakyat Mengurus rakyat Saya tadi pergi ke kantor PU Saya dikeroyok Sama Pengusaha OAP Nanti lihat beritanya besok Karena saya mantan ketua kak Kamar adat pengusaha Papua Dan OAP itu Rakyat Yang harus kita urus Di tempat ini Kita bicara kepentingan rakyat Di samping memang Juga kita punya aspirasi Mengurus rakyat Tapi sekarang Kalau saya melihat itu Saya dapat informasi Kaca tadi dipecah Di ruang Bina Manda Kaca pecah Saya dipecah oleh wartawan Dan mereka tertentu saya Kemudian begini Bapak Itu banyak Pengusaha orang asli Papua Yang hidupnya susah Hanya bergantung dari pekerjaan Pekerjaan yang Cuma 100-200 juta Bagaimana mereka memakan Mereka datang dari Wondama Datang dari Kaimana Fak-fak Dari Bintuni Dari Mansel Dari Pegang Sudah berapa minggu disini Tadi disampaikan begitu Ini kita harus memikirkan mereka Kedua Terus terang saja Kalau saya perhatikan mereka tadi Miris-miris Jadi kita juga harus tolong Memikirkan mereka Supaya segera Dieksekusi itu Paket-paket Buat masyarakat Tolong Segera diselesaikan Terakhir Kita jumlahkan Semua yang saya katakan tadi Dari satu Sampai sekian Yang saya dijarakan tadi Kita ini berada di dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Kadangkala sistem itu Membantu kita Tapi kesuntukan Di dalam sistem Seringkali Sistem Mengkooptasi kita Dan esensi Daripada percepatan Dari Realisasi Dari penyerapan itu Hilang maknanya Dan kita menjadi budak Daripada sistem Oleh karena itu Disini saya menyampaikan Sebagai wakil rakyat Bahwa perlu kita Membangun komunikasi Untuk mendapat Informasi bersama Tujuannya Koordinasi Supaya segala macam Stagnasi Kemandekan Misinformasi Bisa diselesaikan bersama Demikian Bapak bertiga Dan Ibu Saya ucapkan terima kasih Serta pimpinan Dewan Yang terlumat Sekian